Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, bila pun anda berada Kemudian lagi berjumpa bersama kia Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Selanjutnya kita semua, amin, yaa amin Oke kawan-kawan, Alhamdulillah, kami lagi maaf Berkesempatan untuk berbagi informasi Seputar pelaksanaan CPNS Dimana sebagainya kita ketahui bahwa Pada tahun 2019 kemarin Telah dibuka CPNS Untuk berbagai informasi Di antara kesehatan, pendidikan Dan lain sebagainya Dan kawan-kawan, semoga kita ketahui Karena adanya bapak COVID-19 ini Yang belum berakhir sampai sekarang Yang pelaksanaan CPNS yang semula direncanakan Tahun 2020 akan dilangsungkan Ternyata harus dihentikan mengingat Proses pelaksanaan CPNS tahun 2011 Belum berakhir Jadi untuk tahun 2020 itu jelas Sudah tidak ada kawan-kawannya Dan kita sedang beberapa bulan ke depan Akan mengakhiri tahun 2020 ini Dan kabar gemiranya kawan-kawan Ternyata insya Allah CPNS 2021 akan digelar Gitu kawan-kawan ya Sebagaimana informasi yang Makya sampaikan ini Akan mengibatkan ini bahwa CPNS 2021 itu insya Allah Akan dilangsungkan pada bulan Maret 2001 Yang ini kabar gembira Untuk kawan-kawan semua Saatnya kawan-kawan Mempersiapkan delay sekarang Mulai dari usahanya yang maksimal Dan juga doa-doanya yang maksimal Gitu kawan-kawan ya Untuk kawan-kawan yang sudah lolos Makya ucapkan selamat Jangan lupa bersyukur Dan jangan sombong Kawan-kawan ya Jadilah SNPNS yang amanah Mengabdi kepada negeri Sepenuh hati Setulus hati Kemudian Kawan-kawan juga Untuk Kawan-kawan yang belum lolos Jangan berkecil hati Kawan-kawan jangan bersedih hati Tetap bersemangat Lanjutkan perjuangan Karena insya Allah SNPNS tahun 2001 Akan kembali digelar Mari kita persiapkan Dari sekarang Gitu kawan-kawan ya Baik untuk Maksudkan Langsung aja Guti Kepi gitu ya Dilansir dari Jogja Tribunews.com Bahwa Nih Pemerintah insya Allah Akan kembali Membuka seleksi SNS Pada tahun 2021 Bahkan Formasinya Katanya kawan-kawan Akan lebih besar Daripada tahun 2019 Yang sudah kita langsungkan ini Dan sekarang Sudah memasuki Masa pemberkasan Secara online Gitu kawan-kawan ya Nah ini Disampaikan oleh Pak Menpan ERB Pak Cahyokumolo Mengungkapkan bahwa Rencana jadwal seleksi SNS 21 Akan dibuka Awal tahun 2021 Kalau awal tahun Berarti insya Allah Apakah itu 3 bulan pertama Apakah 6 bulan pertama Gitu ya Pokoknya Insya Allah Akan dilangsungkan kembali Sekitar bulan Maret Katanya beliau Mengatakan Akan kita buka Jadwal seleksi SNS 21 Ujar Pemainpan ERB Cahyokumolo Rabu 4 November Nah ini masih hangat Kawan-kawan ya Sudah beberapa 10 hari yang lalu Gitu ya Dikutip dari Tibunews.com Terjogja.com Gitu kawan-kawan Insya Allah Akan dilangsungkan Pada bulan Maret Gitu kawan-kawan Ini kabar gembira Untuk kita semua Karena sekarang Pemerintah sedang berfokus Khususnya pada Dalam kasus indera BKN Melalui BKN Jadi sedang berfokus Pada penyelesaian CPNS Formasi tahun 2011 Yang memasuki Masa pemberkasan SAR online Dan Sebagai video yang Sudah makin Bagikan sebelumnya Bahwa pemberkasan SAR online Diperpanjang Yang sebelumnya Diakhiri tanggal 15 Akan diperpanjang Sampai 21 November 2020 Katanya kan Dan rencananya Yaitu TMT 1 Desember TMT nya Kemudian untuk Apa 1 Desember Itu TMT Untuk SPMT nya Nanti Kesatuan Ngarian Katanya kan Mudah-mudahan Tidak ngarit Gitu ya Insya Allah Gitu ya Itu dia kawan-kawan Kemudian belum Katanya beliau Menganggapkan kembali Karena CPNS 200 selalu Juga masih banyak Formasi kosong Dan kami juga Mengimbau Supaya tidak Asal rekrut Dan harus sesuai Kompetensinya Gitu katanya Karena Sebagaimana kita ketahui Bahwa Fokus pemerintah sekarang Ini adalah pada Peningkatan Sumber daya manusia Karena Berarti ini Melalui Perekrutan CPNS Sementara itu Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kementerian Rb Pak Andi Rahadian Memperkirakan jumlah Formasi yang dibuka Pada tahun 2021 Akan lebih banyak Hehehe Dari 2019 Katanya beliau Mengatakan Mengenai jumlah Formasi CPNS Untuk tahun 2021 Kami Perkirakan Akan lebih besar Dari jumlah Formasi tahun 2019 Wah mantap Sekali ini Kawan-kawan ya Itu dia Mengingat kenapa Karena Katanya 2020 Dihentikan Tidak ada Otomatis Poyang Formasi 2020 Diakumulasikan Ke 2021 Nah ini Kebergembira Kita semua Kawan-kawan Mari kita persiapkan Dari sekarang Mulai dari latihannya SKD TWK 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 Dan TKP Persiapkan Beli buku Sekarang Nah bukunya Juga dari Yang Ter Yang ini Yang Bagus Jangan yang Murah Atau Kalau Tidak sempat Membeli buku Silahkan Tonton Video Video Maaf Ya Insya Allah Akan selalu update Maaf Ya Kepada Berikan Kepada Kawan-kawan Semua Dan Sesuaikan Kisih-kisih Oke Next Jumlah Formasi Yang Lebih Banyak Tersebut Dikanakan Pada Tahun Tidak Ada Itu Dia Katanya Yang Menjadi Alasan Mengapa 21 Lebih Banyak Karena 21 Itu Kan Tidak Ada Jadi Yang Semula Formasi Untuk Di Alokasikan Di Akumulasikan Untuk Akumulasikan Tukan Di Formasi Tersatu Wah Ini Kabar Gembira Untuk Semua Kawan-kawan Namun Lebih Lanjut Dihansir Dari Juna Sumsel Dotcom Bahwa Pendaptaran CPNS Ini Tuh Sama Juga Akan Dibuka Maret 2001 Ya Berarti Tinggal Mitu Hari Yang Sekarang Sudah Masuk November Berarti Desember Januari Februari Maret Wah 4 Bulan Lagi Tidak Kerasa Kan Mari Kita Untuk Kawan-kawan Yang Belum Kesempatan Kemarin Yang Menemukan Kegagalan Bahwa Kita Harus Yakini Bahwa Setiap Orang Baik Itu Akan Di Ujikan Dan Ujian Itu Akan Diberikan Kepada Orang Baik Nanti Akan Diberikan Dalam Kedangan Berlimpah Insya Allah Karena Rasulullah Mengatakan Bahwa Barang Siapa Yang Dikendaki Allah Untuk Menjadi Baik Maka Ia Akan Diuji Gagal Kemarin Itu Ujian Untuk Kawan-kawan Yang Sudah Memaksimalkan Usaha Kemarin Untuk Kawan-kawan Yang Sudah Memaksimalkan Usaha Dan Juga Memaksimalkan Doa Kemudian Gagal Nah Itu Adalah Ujian Tugas Kawan-kawan Adalah Tetap Berada Di Jalannya Kemudian Kejar Terus Cintanya Tuhan Allah S.W.T. Nanti Insya Allah Berikan Dalam Berlimpah Plus S.W.T. S.W.T. Pokoknya Nanti Yakin Tugas Kawan-kawan Adalah Tetap Berada Di Jalannya Tetap Kejar Cintanya Semua Usaha Dan Lakukan Persiap Dan Sekarang Insya Allah Nanti Kawan-kawan Lulus Amin Sehingga Diedakan Kembali Setelah Diterpannya Wabah Bahwa Tahun Seleksi Oke Sehingga Diedakan Kembali CPS 21 Mendatang Begitu Juga Dengan Periman P3K Nah Kabar Juga Bila Juga Untuk P3K 21 Akan Dibuka Karena Sebagai Mengetahui Bahwa 2019 Kemarin Juga Pada Februari Itu Dibuka P3K Yang Sekarang Ini Penyelesaian Sedang Dalam Proses Penyelesaian Untuk Mendapatkan SK Pemerintah Pusat Akan Segera Membuka Rekunemen Atau Lomongan Bagi P3K Tahun 1 Jadi Di Samping Ais Ini Ada Rasanya Rasa PNS 99% 100% Itu Sikon Yang Membedakan Di Pensiun Bahwa Kalau P3K Itu Tidak Ada Pensiun Kalau PNS Ada Oke Next Lanjut Dari Jurnal Garut Bahwa Alur Pendaftaran CPNS Dan Serat Pendaftarannya Wajib Untuk Kita Pahami Untuk Dan Sekarang Meskipun Tanggal Pestinya Belum Diris Untuk Kita Yang Masih Bersemangat Bahwa Ada Alur Pendaftaran Oke Ada Sudah Selesai Jadi Intinya Kawan-kawan Untuk Kawan-kawan Yang Belum Masuk Jatuh Jalur Jadi Asim Formasi Tahun 2019 Yang Sekarang Proses Penyesa Sedang Pendata Panit Jangan Berkati Hati Karena Pada Tahun 2021 Akan Kembali Digelar Lebih Tepat Tanya Pada Bulan Maret Ada Waktu Tersisa Empat Bulan Lagi Nah Ini Dimana Formasinya Lebih Besar Karena Ini Diakomulasi Dari Formasi 2020 Juga Jadi Ditambahkan Dari Formasi 2020 Makanya Ini Lagi Lebih Banyak CPNS Nah Disamping CPNS Juga Yang Terdiri PNS Itu Tandor Satu Ini Direktur P3K Nah Namun P3K Disini Apakah Itu Dari Jalur Kategori 2 Untuk Kawan-kawan Yang Sudah Mengambil Lama Jalur Kategori 2 Atau Dari Umum Ini Belum Dijelaskan Lebih Lanjut Pokoknya Kita Bersabar Saja Kawan-kawan Nanti Untuk Kawan-kawan Yang Jadi PNS Ini Tersiapkan Dari Sekarang Pokoknya Kita Mulai Beri Bukunya Yang Bagus Yang The Best Kalau Enggak Mau Beli Buku Tonton Aja Video Maka Disini Video Terbaru Nyebabkan Insya Beberapa Menit Minggu Kedepan Mungkin Akan Selalu Update Soal Terbaru Persiapkannya Kita Dari Sekarang Dan Sesuaikan Itu Yang Terpenting Kampuan Kemudian Itu Maksimalkan Usahanya Maksimalkan Doa Terus Kampuan Kejar Sekarang Lagi Musim Hujan Saat Maksimalkan Berdoa Mohon Kepada Allah Biar Allah Takdirkan Kita Untuk Jadi SMPN Setahun Ini Kampuan Jadi Bukan Hanya Memaksimalkan Doa Usaha Saja Kita Pun Harus Memintanya Kepada Allah Bantu Dengan Doa Hanya Doa Yang Bisa Merubah Takdir Kita Melalui Doa Doa Seperti Malam Yang Mustahab Doa Orang Tua Doa Orang Yang Terani Jangan Takut Ketika Kauan Terani Karena Doa Kauan Berdoa Karena Kauan Kauan Yang Terani Dikabukan Hindari Dengki Kepada Manusia Kemudian Perbusuhan Perbatan Hindari Belajar Keras Kita Usaha Keras Nah Waktu Kita Habiskan Untuk Ini Semua Jangan Dihabiskan Untuk Iri Dengki Mencacimaki Orang Lain Itu Baik Untuk Kita Dan Untuk Mencari Rejeki Kita Pokoknya Ada Kembali Kepada Kita Diri 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 Ada Teman Kita Yang Lolos Kita Ucapkan Selamat Semoga Jadi SN PNS Yang Semoga Semoga Saya Bisa Menyusua Ada Orang Yang Sukses Beli Motor Kita Ucapkan Selamat Alhamdulillah Semoga Allah Memperkahi Rezekinya Motornya Jangan Iri Dengki Dengan Orang Lihat Orang Lain Yang Baru Jadi PNS Kemudian Menjawab Berperasa Buruk Bahwa Apa Yang Dimilikinya Itu Kau Diri Tengah Baik Ya Tugas Kita Menelakannya Karena Itu Akan Kembali Kepada Kita Semua Oke Kau 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 Bawasan Tambah Pengetahuan Untuk Kau Dan Juga Sedikit Memotivasi Kau 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 seperti yang malam bangun gitu kalau kawan-kawan memang punya mimpi kecuali kalau nggak mimpi kalau kau kan nggak bisa bangun di sepertiga malam tahajud berarti mimpi kawan-kawan belum ada apa-apanya nah untuk kawan-kawan yang kemarin belum sempat memaksimalkan dengan doanya yuk Mari kita maksimalkan doanya maksimalkan dan untuk kawan-kawan yang sudah memaksimalkan usaha dan doanya yang usaha dan doanya namun kemarin menemukan kegagalan jangan berkecil hati karena itu ketika kita sudah melaksanakan usaha dengan benar mau doang dengan benar Insya Allah gitu kan wanya itu adalah ujian untuk kita tugas kita bersabar gitu ya bersabar-sabar aja dulu ya tunggu CPNS itu datang dan kita ikutan kembali lalu lolos jadi SNPNS tahun 21 ya gitu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan take for something for you see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh